Seperti inilah kondisi lahan konsesi perusahaan perkebunan sawit yang terbakar milik PT. KAL dan LS di Kecamatan Matan Hilir Utara dan Kecamatan Pamahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Sabtu Siang. Tim Gakum, KLHK melakukan penyegalan lahan di dua perkebunan sawit dengan memasang garis segel dan pelang tanda penyegalan. Penyegalan dilakukan sebagai langkah awal untuk dilakukan pendalaman sebelum ke tahap penyidikan jika ditemukan cukup bukti. Sepanjang tahun 2019, sejak 8 Agustus hingga saat ini, KLHK telah menyegal sebanyak 28 lahan konsesi milik perusahaan perkebunan dan satu lahan perkebunan milik perorangan. Dengan luas lahan terbakar, total mencapai lebih dari 5.531 hektare. Hari ini tambah dua yang kita segel. Rencana sekarang ini di posisi ini, KTK dan juga di PTLS. Kemudian kita juga sudah kirim tim. Jadi sebelum segel itu, kita kirim tim verifikasi. Waktu berhubungan berhubungan di kapangan, nanti setelah hari ini kita mungkin masih ada 4. Yang kita berhubungan di kapal, kalau mereka signifikan hot fire-nya ada di situ, koordinatnya di situ, kemudian luasannya kita juga segel juga. Hingga kini tiga kasus perusahaan dan satu perorangan telah ditingkatkan hingga ke proses penyidikan oleh PPN SKLHK. Jika terbukti bersalah, maka pelaku atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan akan dijerat dengan pasal berlapis, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.